hai hai guys balik lagi sama gua iroles di video growtopia kalau dilihat kayaknya udah lama banget gua nggak upload ya terakhir apa tiga bulan lalu dan di video kali ini gua mau share ke kalian gimana caranya ngelakuin surger ya temen-temen jadi sebetulnya surger di growtopia itu gampang banget temen-temen tapi kenapa kalian pada nggak bisa itu karena skill surgeri kalian masih kecil atau masih nol ya temen-temen karena nggak pernah masuk sama sekali jadi skill-nya sering fail buat kalian yang skill surgerinya masih di bawah 100 atau belum sampai 100 gue saranin kalian nge-surge pake e-surge atau robotik surge ya bukan robotik surge siapa robot surgeri ini ya temen-temen nah disini ini ada yang jual 10 per WL harganya maksud gue ini temen-temen surger ya bukan es terbalik jadi disini gue beli aja berapa ya 20 kali ya enggak deh Google 40 temen-temen buat stop jadi disini 40 harganya 4 WL oke nah kalau udah ini robot surgenya kalian pasang aja kayak gini terserah ya pasangnya dimana gitu ya pokoknya dipasang aja gitu dah ini mau gue habisin aja semua Oke udah habis 40 temen-temen nah jadi disini sebelum ngesurup ada baiknya kalian minum tea ya pakai tea karena disini ini ability-nya ini bisa buat nge-reduce skill failure chance temen-temen jadi kemungkinan skill fail ketika kalian lagi pakai tools itu chance-nya itu kecil jadi kemungkinan suksesnya lebih gede temen-temen dan ini sekali pakai durasinya kalau nggak salah itu dua menit ya kalah bener atau steady hand temen-temen nah disini patient fever is climbing rapidly temen-temen ini kita kasih lab kit nah dia kena monkey flu temperaturnya 110 ini tinggi banget temen-temen kita turun pakai antibiotik 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 dan dia sembuh temen-temen gampang banget kalau flu ini sini patient fever is climbing rapidly kita pakai lab kit dia kena monkey flu temen-temen ini tinggal dikasih antibiotik aja ya antibiotik antibiotik lagi antibiotik lagi kalau flu ini dikasih antibiotik aja sampai sembuh temen-temen gampang banget disini patient fever is climbing rapidly kita pakai lab kit kita turunin temperaturnya sampai jadi hijau oh dia kena turtle flu ya kalau flu ya antibiotik aja sampai sembuh dan dia sembuh di sini patient is losing blood slowly ya tapi temperaturnya hijau kalau gitu gua mau pakai ultrasound dulu aja nah disini penyakitnya gampang juga nih temen-temen ini termasuk kategori penyakit yang easy ya broke his leg tinggal kalian bikin dia jadi unconscious habis itu antiseptic antiseptic lagi terus kalian scalpel satu kali ini cukup satu kali aja sampai muncul pins buat ngilangin si setternya temen-temen kalian klik pin satu kali nah udah kayak gini ini kalian pakaiin stage aja buat tutup lukanya abis itu brokennya kalian hilangin pakai splint dua kali ya Oh ini fail satu dua udah sembuh temen-temen disini patient is losing blood slowly tapi dibawahnya enggak ada status favor ya dan temperaturnya juga hijau kalau gitu gue mau cek dulu penyakitnya pakai ultrasound Oh dia cuman broke his leg temen-temen jadi dia kakinya patah ya kalau gitu kita pakai anesthetik buat bikin dia pingsan skill file banyak banget skill file anesthetik terus antiseptic antiseptic lagi sampai dia clean kemudian kita pakai scalpel sampai muncul pins satu kali aja sih sebenarnya pins ini kita klik buat ngilangin seternya nah kalau udah setelnya kita tutup dan sisa dua broken untuk ngilangin broken kita pakai splint temen-temen karena ada dua jadi kita pakai dua kali splint Oh dia temperaturnya naik ya temperaturnya naik terpaksa kita harus pakai labkit terus antibiotik temen-temen nah selesai nah patient fever is climbing temen-temen ini ngilanginnya kita pakai labkit terus antibiotik antibiotik lagi sampai dia hijau Nah kalau udah kayak gini di bawahnya enggak ada status temperatur ada hijau baru kita kasih ultrasound liver infection ini gampang kita kasih dia anesthetik kemudian anti septic kalau udah scalpel scalpel lagi terus defixit stage habis itu stage lagi buat hilangin additionnya dan kita selesai patient fever is climbing kalau gitu kita pakai labkit antibiotik antibiotik lagi sampai hijau kalau udah hijau baru ultrasound temen-temen liver infection lagi ini gampang ya statusnya kita bikin unconscious kemudian anti septic scalpel scalpel lagi sampai muncul fixit ini bisa langsung kita klik karena ini kondisinya lagi aman deh kayak gini ya terus penyakitnya juga enggak susah baru kita tutup stitch nya maksudnya incisionnya pakai stitch ditutup ya oke seperti yang gue bilang tadi lihat di bawah incision ini ada status apa enggak kalau di bawahnya enggak ada status terus temperaturnya udah hijau kalian bisa langsung pakai ultrasound aja teman-teman habis ultrasound baru kalian bisa tahu penyakitnya dia kena tumor lung apa tumor inder lung apa ini lung yang lupa gua kayak tadi temen-temen supaya si pasiennya pingsan kalian bios pakai anesthetik habis itu operation site-nya dibersihin pakai antiseptik sampai dia clean kalau udah hijau semua kayak gini kalian pakai scalpel sampai muncul fixit ya temen-temen kalau ini udah hijau semua berarti aman nih bisa kita langsung di fixit terus kasih stitches dan selesai temen-temen nah ini temperaturnya udah hijau dan di bawahnya enggak ada status apa-apa kita pakai ultrasound langsung dia kena tumor inder lung nih gampang ya tadi udah statusnya kita bikin jadi unconscious terus kita bikin dia jadi clean habis itu scalpel nah ini scalpel satu kali langsung ada fixit fixit aja terus kalian stitch buat tutup stop incision ya nah ini hardstop teman-teman enggak usah panik kalau hardstop itu kalian yang gunain defibrillator aja ya dan dia sembuh teman-teman gampang disini temperaturnya enggak hijau ya tapi dibawahnya enggak ada status kita pakai dulu labkit habis itu antibiotik nah disini merah kita pakai ultrasound teman-teman karena dibawahnya enggak ada status losing blood atau fever slowly rising ya dia kena spin is damage kita pakai anesthetik buat bikin dia pingsan terus antiseptic kemudian scalpel scalpel lagi scalpel lagi pokoknya sampai muncul fixit teman-teman kalau udah ini kita bisa langsung fixit sih sebenarnya nah habis itu incisionnya dilangin pakai stitch stitch lagi Oh sorry file wadah wake ya kalau kayak gini sebenarnya bahaya sih banyak file kalau gitu kita bikin dia pingsan dulu aja deh biar aman nah baru stitch kemudian stitch lagi abis itu temperaturnya dia agak naik kita bikin jadi hijau dan dia sembuh teman-teman nah disini temperaturnya cukup apa ya antara tinggi dan aman soalnya biru warnanya terus dibawahnya enggak ada status jadi gue mau pakai ultrasound dulu aja dia kena spin is damage teman-teman habis itu kita pakai anesthetik temperaturnya kita abaikan dulu ya soalnya posisinya kondisinya lagi aman terus kita kasih scalpel scalpel lagi scalpel lagi nah ini fixitnya ini udah muncul tapi gue mau pakai stitch dulu stitch lagi Oh ini hardstop teman-teman kita utamain defibrillator terus ini di stitch lagi buat ngilangin cisionnya baru kita fixit dan dia sembuh teman-teman nah kalau kayak gini yang paling penting itu ketika ngeser kalian lihat status dibawah incision teman-teman di sini kan statusnya fashion is losing blood slowly nah jadi buat ngilangin status ini kalian pake stitch udah hilang status dibawah ini pastikan dibawah incision ini udah nggak ada status apa-apa lagi ya kalau udah kan ya posisinya normal kayak gini terus kalian lihat temperatur ya teman-teman kalau temperaturnya masih belum hijau nih kalian hijauin dulu temperaturnya caranya kalian pakai lab kit sampai muncul antibiotik kalau muncul antibiotik kalian klik antibiotiknya dan disini temperaturnya udah hijau gitu teman-teman kalau kayak gini kita masih belum tahu nih dia sakitnya apa Nah biar kita bisa tahu dia sakitnya apa kita pakai namanya ultrasound teman-teman habis itu kita bisa ngeliat nih penyakitnya dia ketelek wordlock swallet of wordlock ya Nah caranya kalian disini lihat statusnya dia masih lagi awake ya apa ya pakai logika aja gitu teman-teman kalau kalian mau operasi pasien ya pertama harus kalian Bius dulu pakai anesthetik sampai dia pingsan terus kalian disini operation shot operation site-nya kalian bersihin pakai antiseptik teman-teman biar nggak ada kuman dan bakteri Wah kalau harus top kayak gini kalian usah panik ya ini langsung kalian klik aja defibrillator teman-teman ini diklik terus kode kayak gini kalian pakai scalpel disini scalpel lagi ini scalpel sampai keluar tulisan fix it ya teman-teman dan karena ini masih hijau semua aman kita bisa langsung fix it aja Oh kalau kayak gini nggak usah panik teman-teman kalian klik aja spons nah ini fix it-nya udah hilang berarti udah sukses terus incision-nya masih ada dua buat ngilangin dua incision ini kalian tutup pakai Stitch terus kalian pake lagi stitch-nya Oh ini hard stop it kayak yang tadi teman-teman nggak usah panik kalian kalau hard stop it ini klik aja defibrillator dan dia selesai nge-surk temen-temen gampang kan ini faciness losing blood slowly kita kasih ini stitch satu kali abis itu karena temperatur yang nggak hijau kita bikin jadi hijau dulu caranya pakai lab kit terus kita kasih dia antibiotik sampai udah hijau kalau udah hijau kita pakai ultrasound ya buat diagnosa penyakitnya dia ternyata ketelek wordlock teman-teman ini statusnya masih awake kita bikin jadi unconscious dulu kemudian antiseptic novel sorry antiseptic habis itu di scalpel scalpel lagi nah ini fix it-nya udah muncul boleh langsung dipencet teman-teman karena ini penyakitnya cukup ringan ya ini hard stop teman-teman defibrillator sensor lagi biar dia jantungnya berdetak terus incisionnya dua dan udah coming to gak udah kayak gini sih sebenarnya aman ya Jadi gue mau langsung diilangin aja incisionnya jadi nggak usah pakai anesthetik lagi jadi hemat teman-teman terus terima kasih ya Cause baby you're my number number, number number one